Saudara pencurian bermodus memecahkan kaca mobil di Jakarta Timur terekam kamera pemantau. Dalam hitungan detik, 200 juta rupiah dan laptop raib dibawa kabur tiga pelaku. Pencurian bermodus memecahkan kaca terjadi di tempat parkir sebuah toko kue di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam hitungan detik, komplotan pencuri yang diduga sudah mengincar korban ini membawa kabur uang sekitar 200 juta rupiah dan sebuah laptop milik korban yang disimpan di bagian tengah mobilnya. Saat kejadian, suasana di sekitar lokasi ramai dan juru parkir yang sedang memarkirkan kendaraan lain berusaha mengejar para pelaku tapi gagal. Itu hitungan detik berarti? Hitungan detik doang. Oh, dia pecahin terus ambil barang langsung kabur? Tapi kedengaran bunyi kaca pecah? Iya, kedengaran bunyi kaca pecah. Berbekal rekaman kamera pemantau dan keterangan saksi, polisi sudah mengantongi identitas kendaraan dan ciri-ciri komplotan pencuri bermodus pecahkan kaca yang sampai sekarang masih buron. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.